Halo selamat datang di terjemahan yuk kali ini kita menerjemahkan buku bahasa inggris kelas 9 halaman 74 dan 75 ada 3 tugas tapi kita mengerjakan di halaman 75 saja terlebih dahulu nah kerjakan dalam kelompok ini petunjuknya kamu akan menelisah label-label dalam paket dari 3 produk di bawah ini nah untuk kali ini kita akan mencoba menganalisa satu paket saja dulu satu produk fokuskan perhatian kamu hanya pada 7 fakta-fakta paling penting di bawah ini apa-apa saja itu nama produk deskripsi tentang produk itu isi atau jumlah produk dalam satu paket kandungan dari produk itu cara penggunaan cara penyimpanan dan tanggal keadaan luar sa nah tulis tangan kerja kamu itu dalam selampar kertas pastikan kamu mengetahui makna dari masing-masing kata nah untuk itu kita terjemahkan terlebih dahulu ya apa kandungan dalam paket tersebut bagaimana mengucapkannya dan pergunakan tanda baca secara benar ketika kamu menulis ucapkan katanya secara keras jelas dan benar gunakan kemus jika ada masalah tanya guru nah ini dia kita terjemahkan dulu ini roti roti merek stales ya ini artinya adalah roti gandum isi sedang beratnya 800 gram ya ini kandungannya ya kandungannya adalah nah yang pertama adalah tepung tepung terigu wet flour tepung terigu ada air ya terus ada bibit gandum sebanyak 111% terus ada ragi ya ada kandungan ragi juga ada garam ada protein gandum ini protein gandum cuka ini cuka terus tepung terigu fermentasi terfermentasi ya jadi tepung terigu sudah terfermentasi nah terus ada tepung barley ya ada tepung kedelai soya flour ini tepung kedelai ada emulsier atau pengemulsi ya ada pengemulsinya adalah E472E yang mana terbuat dari minyak nabati atau minyak yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan terus ada pet ini artinya adalah lemak ya lemak sayur ya ada barley serat serat barley ya serat serat barley terus agen untuk perawat ya untuk supaya roti ini awet ada diberi asam ascorbic atau dikenal juga dengan vitamin C ya nah ini nutrisinya per kalau ini per 100 gram kalau ini per potong jadi satu paket ini berisi berapa potong nah caranya adalah 32 potong ya karena satu potong 25 gram 100 gram 4 potong jadi kali 8 8 kali 4 32 ya ini energinya kandungan energinya ada karbohidrat ya per 100 gram kalau ini per 100 gram kalau ini per potong ya jadi dipisah ya ada gulanya ada lemak ya saturasinya ada serat ada sodium dan setara dengan garam nah ini adalah masa berlaku ya kapan digunakan sebaiknya tanggalnya 19 10 13 jadi sebelum sebelum tanggal 19 bulan 10 tahun 13 harga segini 1,35 ponsterling dan yang ini adalah alamat alamat pabrik ya alamat pabriknya dan ini adalah untuk di scanner waktu penjualan di supermarket nah kita lanjut kita kerjakan nah kita lihat kandungannya saya sudah buat ini ya nah kandungannya itu kita perbesar biar kelihatan nampak ya nama stales bakeri konten nah wet germ ini dia nah isinya ini wet germ bread medium medium size medium size 800 gram ya deskripsi tidak ada jadi not available kandungan nah ini dia kandungannya ini kita tulis ada wet flour water wet germ 11% terus ada yas ada salt ada wet protein vinegar fermented wet flour barley ya soya emulsivir nya adalah E 472 472 E terbuat made from vegetable minyak minyak sayur vegetable minyak sayur barley vibre flour treatment agent ya agennya itu ascorbic acid atau vitamin C nah itu dia lanjut cara penggunaan tidak ada not available cara penyimpanan tidak ada ya tanggal kadaluarsa nah ini use by 19 10 13 nah itu dia nah itu dia untuk kali ini jawaban di halaman 72 subscribe dan like videonya sampai ke keren pada teman-teman dan guru diskusikan dalam kelas mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa selamat 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 Terima kasih.